Perbaikan jalur alternatif Selakan Kebumen terus dilakukan agar mudik lebaran bisa berjalan aman dan lancar. Dari pantauan Rati TV di jalur alternatif tepatnya di ruas jalan Selokerto Buayan, pada Jumat 14 April 2023, perbaikan dilakukan di beberapa titik jalan rusak dengan cara menambalnya menggunakan pasir dan aspal. Beberapa titik yang mengalami kerusakan parah dan mendapatkan perbaikan, diantaranya di jalan yang melintas desa Karangduhur dan desa Buayan. Sementara itu terkait kondisi jalur alternatif berdasarkan pantauan jalan relatif bagus dengan perbaikan yang masih terus dilakukan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV, memberitakan